Tim dari SMA PGRI 2 KAYEN dan Tim SMA Negeri 2 Lamongan untuk bidang ekologi-biologi yang mewakili Indonesia berhasil mengibarkan bendera merah putih di Eropa dengan keluar sebagai juara satu tingkat internasional dalam ajang IYIPO 2016 yang berlangsung di Tibilis, Georgia, yang berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2016. Dengan gelar ini berarti Tim Sains SMA PGRI 2 KAYEN telah sukses dua kali menjadi juara di ajang IYIPO International Young Inventors Project Olympiad yang diselenggarakan di Georgia, Eropa Timur. Untuk tahun ini Tim Sains SMA PGRI 2 KAYEN mengirimkan dua siswanya yakni Rafi Jaya Sutrisna dan Subrihatin dengan mengambil tema fisika material dengan kajian karbon aktif kulit singkong dan serat batang pisang sebagai material alternatif untuk industri otomotif, kapal, dan pesawat terbang. Tim SMA PGRI 2 KAYEN berhasil menjadi yang terbaik menjadi juara satu tingkat internasional untuk penemu muda di bidang fisika material. Siswa SMK PGRI 2 KAYEN berhasil menyisihkan wakil dari negara-negara yang notabene lebih maju teknologinya seperti Amerika, Belarusia, Ukraina, Turki, Swiss, Denmark, dan lain sebagainya. Sementara siswa PGRI 2 KAYEN yang berhasil menyambut emas di ajang Olimpia de Fisika di Georgia sangat bangga dengan hasil kerja kerasnya dan raihan positif tersebut. Kami dapat mendapat medali kemas dari ajang internasional Young Inventor Project yang diselenggarakan di kota Stifilis Georgia, Eropa Timur pada tanggal 21 April sampai 23 April. Dengan berhasilnya siswa SMK PGRI 2 KAYEN meraih emas di Olimpia de Fisika di Georgia, diharapkan bisa memberikan inspirasi positif bagi siswa dari sekolah lain di PATI. Siswa dari pedesaan pun ternyata juga bisa menunjukkan prestasi terbaiknya. Tim Liputan, Cahaya TV